Intro Ezra Walian meminta bantuan persatuan sepak bola seluruh Indonesia dalam upaya memperjuangkan nasibnya agar bisa kembali berseragam timnas Indonesia. Maklum Ezra Walian mendapat larangan bermain membela timnas Indonesia oleh konferderasi sepak bola asinya karena beberapa persoalan. AFC menilai Ezra Walian tidak berhak memperkuat timnas Indonesia karena dalam karirnya pernah memperkuat timnas junior Belanda di bawah naungan UEFA. Akibat permasalahan tersebut Ezra Walian dilarang memperkuat timnas Indonesia dari beberapa kategori umur. Sebagai pemain yang resmi mendapat keluarga negaraan Indonesia pada 2017, Ezra Walian berharap PSSI bisa membantu persoalan administrasinya di AFC. Persoalan Ezra Walian pernah muncul saat dirinya memperkuat timnas U23 Indonesia pada kualifikasi piala Asia U23 2020 di Vietnam tahun lalu. Ezra Walian juga terancam tidak bisa membela PSM Makassar pada ajang piala AFC 2020. Pemain jendelaan Yong Ajak itu mengaku sudah rindu ingin kembali memperkuat timnas Indonesia. Selama karir profesionalnya, Ezra Walian pernah memperkuat timnas Belanda pada kategori U16, U17, dan U15. Ezra Walian juga sempat membela timnas U17 di Belanda di kualifikasi piala Eropa U17 2013. Kita doakan saja ya semoga dengan semangatnya Ezra Walian memperkuat timnas Indonesia bisa membawa nama bangsa di kancah internasional. Terima kasih telah menonton! So, tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya ya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!